Halo sobat gamer semuanya jadi kemarin banyak yang bertanya itu kalau PS 2020 ini option sebenarnya kan kalau kita main Master Liga World Cup dan Cup itu kan kitnya berantakan atau yang hancur seperti itu temen-temen ya jadi ini ada sebuah patch dari pes nobi ya teman-teman dia melakukan patch pada semua tim baik itu World Cup Cup dan Master Liga teman-teman jadi kalian tidak usah khawatir ini file-nya gratis dan bisa kalian download linknya di bawah tapi jika kalian pengen tahu link sebenarnya kalian bisa akses aja pes nobi itu di web di Facebooknya nah disini temen-temen ya kita bisa cek nah ini adalah link dari pes nobi pembuatnya temen-temen ya sepertinya orang Vietnam jadi sangat berterima kasih buat mereka dia sudah membuatkan patch ini teman-teman ya Nah disini kan ada tulisan not apply data nanti pada saat kalian mengimport ini kalian jangan melakukan apply layer data dan lain-lainnya kalian cukup melakukan import saja seperti itu kalian klik ini copy lalu kalian pes ke predis kalian bagian luar jika ada folder yang lama kalian kalau ngapuskan lumayan waktunya jadi kalian kasih aja kode lama Oke disini kalian pes aja nah disini ukuran file-nya ini lumayan agak besar ya karena patchnya itu menyeluruh termasuk dari World Cup Cup sama Master Liga seperti itu teman-teman nanti kita coba aja tes ya teman-teman ya nanti pada saat saat kalian import ini kalian dilarang untuk melakukan klik apply data karena bakal tidak masuk page-nya seperti itu teman-teman oke setelah selesai kalian copy ke VDS nya kalian colokin aja ke PS4 dan disini karena patchnya secara menyeluruh atau total ataupun terpisah dari versi final 1,3 teman-teman nggak bisa gabungi sama patch sebelumnya karena nanti kekurangan atau kepenuhan ya untuk file image-nya disini saya menyarankan teman-teman untuk menghapus seluruh file image yang ada di PS4 kalian lewat menu edit dan delete import dan delete image seperti ini teman-teman karena jika kalian timpa aja otomatis nggak bisa karena memang terlalu banyak ya jadi jatuhnya jika kalian baru beli kaset pengen pakai patch yang ini yang ada cupnya sekalian sama yang lain-lainnya untuk update cup sama Master Liga teman-teman langsung aja nggak perlu ngapus delete image ya teman-teman jadi delete image ini buat teman-teman yang sudah pakai patch seperti yang final 1,3 ataupun yang lain-lainnya seperti itu kalian harus hapus dulu semuanya cara menghapusnya itu sama seperti biasa disini kalian pilih delete all image dan oke tapi buat kalian teman-teman yang baru beli kaset kalian langsung aja nanti ke step yang import file-nya jadi nggak usah melakukan delete image jadi proses delete image ini kalian skip aja ya teman-teman khusus delete image-nya buat kalian yang sudah beli kaset karena kalau kalian baru beli kaset otomatis file image ini belum ada paling ada satu ya untuk yang tutorial itu jadi untuk video ini saya rasa teman-teman juga udah sering ya untuk melakukan delete image jadi delete semua image dari atas itu sampai bawah itu delete semua oke setelah teman-teman menghapus semua image yang ada lalu teman-teman pilih return dan disini kalian pilih import team dan pilih ok nah tadi di awal kan kalian ada pemberitahuan bahwa tidak boleh mengklik apply data jadi kalian jangan klik gitu ya lalu pilih go to detail selling dan ini kalian untik atau dihapus contengannya dan pilih ok setelah ini proses import berjalan oke setelah kalian melakukan import team lalu kalian pilih back dan pilih save jangan lupa pilih yes dan override oke jadi ini patchnya cocok untuk versi offline ya teman-teman ya bukan yang kondisi live update on dan ini nggak cocok juga buat teman-teman yang mainnya online ataupun multiplayer sama teman-teman lainnya jadi setelah kalian save kalian bisa kembali dan lakukan tes untuk hasilnya jika kalian punya masalah silahkan komentar di bawah oke sekarang kita coba cek ya hasilnya teman-teman ya jadi kita langsung aja tes cek di liga nah di bagian sini kalian bisa cek logonya sudah normal nggak ada masalah ya terus untuk liganya sendiri kita coba cek yang disini primer liga itu udah oke semua logonya di liga 1 juga seri A itali terus kita cek di liga Spanyol ya teman-teman oke terus disini di option file yang buatan pass nob ini ya teman-teman ya untuk Bundesliga nya itu belum ada yang untuk Master Liga nya teman-teman ya Master Liga cap sama khusus pokoknya khusus Liga ini mereka belum selesaikan untuk yang Bundesliga nya jadi sayang sekali sebenarnya tapi mungkin untuk option file berikutnya bakal ada kita bakal post video juga teman-teman nah seperti ini ya Borsi Dortmund dan lainnya itu masih berantakan ya jadi untuk yang di cup sama Liga ataupun main normal pun di Bundesliga nya di remove dulu ya teman-teman teman-teman karena dia keterbatasan untuk import file PNG nya nggak terbatas pokoknya di PS ini nggak bisa terlalu banyak seperti itu jadi nanti kedepan mungkin jika yang sudah ada Bundesliga dan support untuk Master Liga cup sama sama ini apa Liga ya teman-teman itu bakal kita post di channel ini juga seperti itu sekarang kita cek untuk yang di cup nya oke di UEFA aja ya teman-teman nah disini kita bisa cek juga logo dan tim-timnya itu sudah normal semua ya teman-teman sama seperti yang di lokal match ini saja untuk Bundesliga nya memang masih berantakan ya teman-teman tapi sabar aja nanti kalau ada option file terbaru kita bakal post atau kalian bisa langsung aja ke Facebook nya Pes Nobi seperti itu oke untuk yang Master Liga nya kita coba play aja dulu sebentar oke oke disini kita bisa cek ya logo yang Master Liga yang Club nya itu langsung juga sesuai dan nggak berantakan seperti yang teman-teman sempat adukan kemarin ya teman-teman ya tapi sayang sekali itu aja sih Bundesliga nya tapi tetap aja nanti kalau ada yang terbaru kita bakal post seperti itu disini saya nggak langsung main ya karena untuk memperpendek durasi video seperti itu aja tutorialnya teman-teman jika kalian punya pertanyaan silahkan komentar di bawah dan jangan lupa juga subscribe like dan share bye-bye sub indo by broth3rmax